Koneksi antarmateri pengelolaan program yang berdampak pada murid Bersama saya, Marisa SSI, CGP antara kedua, wabupan yang disedang beda-beda Kesimpulan modul 3.3 Pertama, pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat memanjatkan potensi ekosistem untuk berdaya dinam Bukan saja terhadap sekolah, tapi juga terhadap masyarakat sepertinya Kedua, kemampuan merancang dan mengelola program dibekali dengan pengetahuan tentang menjelaskan kelas Ketiga, manajemen resiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis Dari suatu rangkaian kegiatan, penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengandalian, serta komunikasi resiko Resiko merupakan sesuatu yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi Beberapa tipe resiko di lembaga pemidikan melibuji Satu, resiko strategis merupakan resiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuan Dua, resiko keuangan merupakan resiko yang mungkin akan berakibat berkurangnya aset Tiga, resiko operasional merupakan resiko yang berdampak pada konsumen krosis melajemen Empat, resiko kemenuhan merupakan resiko yang berdampak pada penampuan krosis dan prosedural internal Untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku Lima, resiko reputasi merupakan resiko yang berdampak pada reputasi dan merekendaga Yang suatu tertakut tahun 2003 Adapun tahapan manajemen resiko adalah sebagai berikut Satu, identifikasi jenis resiko Kedua, pengukuran resiko Ketiga, melakukan strategi dalam pengendalian resiko Empat, melakukan evaluasi terus menerus, maju, dan berlanjutan Monitoring adalah proses menghimpul informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program Evaluasi adalah sebuah penilaian retrospective secara periodik pada satu proyek atau program yang telah selesai Monitoring dan evaluasi atau lebih mudah disingkat dengan M dan E Perlu disinergikan dengan kegiatan atau program yang sedang berjalan dengan melakukan perencanaan, tindakan, dan refleksi Metode untuk monitoring dan evaluasi Yang pertama, metode regulasi Yang kedua, metode survei Yang ketiga, metode absorpas di lapangan Yang keempat, metode wawancara Pembelajaran atau learning Dr. Roger Greenaway, seorang ahli di bidang pelatihan guru dan sebagai pasitator Merancang kerangka kerja pembelajaran atau learning, mengambil empat tingkat model Keempat, F adalah Yang pertama, fakta Satatan objektif tentang apa yang terjadi Kedua, feeling Perasaan Reaksi emosional terhadap situasi Yang ketiga, finding atau temuan Belajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut Yang keempat, future atau masa depan Musum pembelajaran digunakan di masa depan Laporan atau reporting merupakan alat bagi pimpinan Untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambil Pada umumnya, laporan digunakan untuk menyampaikan tujuan yang bersifat umum Sebagai berikut Yang pertama, memantau dan mengandalkan sebuah kegiatan Yang kedua, membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditutupkan Yang ketiga, memenuhi persyaratan Yang keempat, mendokumentasikan kegiatan Yang kelima, merupakan pedoman untuk persoalan tertentu Laporan terdiri atas Pembaran ini program, distribusi pelaksanaan program Yaitu, dokter pelaksanaan, strategi pelaksanaan program Koneksi antar materi Kaitan dengan filosofi pemikiran dihajar diwantara Proses menuntun yang dilakukan guru untuk memerdekakan belajar murid Akan cepat terrealisasi dengan program-program sekolah yang berdampak Murid Program-program sekolah yang mengarahkan dan menuntun murid untuk bisa hidup sesuai dengan kodrat alam dan zamannya Sesuai potensi yang dimiliki murid akan berkembang secara maksimal dengan adanya program yang mendampak pada murid Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak Seorang pemimpin harus mampu membuat program dengan melihat yang dimiliki sekolah Utamanya guru Agar dapat menerapkan nilai-nilai guru penggerak Dalam kesariannya seperti menggiri, reflektif, kolaboratif, penopatif, dan biak pada murid Dengan diterapkannya nilai-nilai ini, maka sekolah akan dapat menunjukkan murid Yang memiliki profil pelajar dan kesila Yaitu beriman dan bertakwa kepada pelajar yang membesar Dan berakhlak mulia, mandiri, bernalaman, dan visi, keinginatan global, bergotong royong, serta kreatif Kaitannya dengan modul visi, guru penggerak Materi modul ini, yaitu penggulan program yang berdampak pada murid Juga berkaitan dengan materi visi, penggerak Seorang pemimpin harus mampu menyusun visi dan isi yang jelas Terarah, dan visinya visi yang disusun tersebut Harus berpihak pada sumber daya yang dimiliki sekolah Utamanya guru dan juga murid Melalui penerapan misteri apisiatif yang menggunakan lapang bagi jam Seorang pemimpin akan melakukan perubahan sekolah berbasis sumber daya Yang akan menggerakkan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif Perubahan positif yang dilakukan secara konsisten akan melakukan budaya positif Dengan demikian, modul ini pun berkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif Kaitan dengan modul pembelajaran berdifresiasi sosial emosional dan coaching Dalam membuat program yang berdampak pada murid harus sesuai dengan minat, bakat, dan profil siswa Atau yang dikenal dengan pembelajaran berdifresiasi Untuk dapat melakukan pembelajaran berdifresiasi, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan Untuk memetakkan aset sumber daya yang dimiliki, utamanya aset manusia yaitu siswa Sehingga pembelajaran dilaksanakan akan mengatma bagi siswa Potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa Dapat dikembangkan lebih jauh lagi dengan perhatikan sisi sosial emosional siswa Sebagai seorang pemimpin, kita harus memahami sisi sosial emosional siswa Sehingga kita kira ada siswa kita yang mengalami masalahan Maka kita akan dapat memberikan layanan untuk coaching Coaching bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan dan menggali potensi-potensi yang dimiliki siswa Sudah dapat dikembangkan Dengan dikembangkan, maka siswa akan dapat berkembang secara maksimal Kaitan dengan modul pengambilan keputusan secara teknik pembelajaran Pada modul ini, seorang pemimpin sudah mempelajari bagaimana cara mengambil siswa keputusan dengan sebaik-baiknya Ketika berada dalam situasi benar-benar, ada sembilan langkah yang harus diluatkan ketika mengambil dari sumber daya yang dimiliki Kaitan dengan modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya Kaitan dengan modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya Kaitan dengan modul pengelolaan sumber daya Kaitan dengan modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya Kaitan dengan modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya Kaitan dengan modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya Jabarkan rencana atau desain dan atur eksekusi yang terlebih Yang berdampak pada pengelolaan sumber daya Ketempat, bagaimana kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan pengelolaan sumber daya Jawaban saya, kaitannya sangat erat dan saling berhubungan Dalam mengelola program yang berdampak pada modul Perlu memperhatikan tujuan pendidikan atau filosofi KHAD Peran dan nilai guru penggerak Di segitu penggerak Yaitu wapak-wapak jam Pembelajaran sosial emosional Pembelajaran berdifereniasi dan coaching Pengambilan keputusan dan pemanfaatan sebagainya Sekian dan lima kasih Salam bahagia dan sayang